Intro Dinas Pariwisata Kepaten Kunegidul untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pariwisata tidak berhenti di salah satu sudut saja Setelah sebelumnya mengumpulkan para pengolah desa wisata di Kabupaten Kunegidul sisi utara Dinas Pariwisata kendali mengumpulkan pengolah desa wisata Kabupaten Kunegidul di sisi barat Senin 15 Mei 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Kunegidul mengumpulkan pengolah desa wisata di Kabupaten Kunegidul sisi barat Di antaranya dari desa wisata Putat desa wisata Jelok desa wisata Ngelanggeran desa wisata Bundar desa wisata Semoyo desa wisata Ngororo desa wisata Pengkok desa wisata Salam dan desa wisata Ngari Kabupaten Wonosari Kegiatan yang diadakan selama 5 hari ini terdiri dari kegiatan di kelas untuk materi dengan berbagai narasumber selama 2 hari kemudian studi tiru ke desa wisata Gamblong yang berada di Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman selama 1 hari dan pelar potensi desa wisata di hari terakhir Rangka untuk sosialisasi pada pelaku-pelaku desa wisata dimana ini merupakan program kita dalam rangka penguatan kapasitas memberdaya manusia yang ada di desa wisata bahwa pembangunan pariwisata itu tidak bisa lepas dengan pemberdayaan masyarakat karena pelaku itu yang utama, aktor utama itu adalah masyarakat maka bagaimana kita mensinergikan antar pelaku pariwisata yang ada di satu kawasan yang tergabung dalam desa wisata untuk terlibat secara aktif dan nyata di dalam rangka membangun kawasan tersebut nah ini upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk penguatan-penguatan di dalam kelembagaan komunitas desa wisata karena kita namanya juga kegiatan di desa wisata kita juga melakukan kegiatan yang di desa putat yang merupakan bagian salah satu dari desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dimana masyarakat terlibat secara aktif untuk membangun kawasannya melalui kegiatan pariwisata maka kita milih disini yang memiliki lokasi yang luar biasa nah harapan kita tentu saja bahwa bagaimana masyarakat bisa secara terlibat secara aktif untuk bisa menghidupi mereka sendiri artinya dengan membangun pariwisata dengan bisa terbangunnya kawasan mereka ini dengan perlibatan masyarakat untuk bisa terlibat maka diharapkan ada income, ada wisatawan sehingga ada pendapatan yang mereka dapatkan dari aktivitas-aktivitas kegiatan di mereka sendiri itu kan banyak kegiatan khususnya di sektor warisata tapi kan itu tergantung dari blog daur di masing-masing tapi kan sepertinyaannya pelanggaran itu kan pelanggaran wisata yang juara masional berarti pelan-pelan tapi kan kalah yang ditingkatkan kemudian yang keempat memiliki homestay sepertinya tidak ya itu kan baru tapi semuanya sudah punya homestay sehingga ada yang pernah tinggal sepertinya diranggaran wisata-mirat khususnya karena di gunungan lain dengan di pantai kalau pantai kan begitu berhasil tapi kalau di gunungan lain khususnya di pegunungan saya sudah punya khusus saya juga punya kemungkinan untuk desa-data kampung desa kampung itu amatnya adalah kerajinan terutama kerajinan TNN ATBM melatuh bukan kesen maka kami desa pusat kampung menawarkan pada penghujung itu tentang edukasi jadi belajar bagaimana mengolah alam menjadi kerajinan misalnya mengolah kami dari tenun itu bisa menenun edeng gondok bisa menenun lidi, gebang, dan sebagainya selain itu juga ada kerajinan pasir juga digurak kain lure hasil tenun juga dibuat surjan pakaian wanita dan sebagainya dan ada lagi dari serat alam hasil tenun ini dibuat lagi menjadi barang yang berbentuk barang yang bisa dijual misalnya kalau hasil tenun itu barang setengah jadi asli acca dos itali barang setengah jadi barang jadi deskripsi dipadakan potensinya adalah kerajinan kerajinan tenun dan kerajinan souvenir dan kerajinan yang lain seperti pariwisataan yang ada di desa wisata kebuση itu cukup banyak misalnya ada kerajinan kemudian ada now Melbourne kemudian ada wisata edukasi kemudian ada juga yang logib adventure ada juga wisata kampung studio alam seperti itu alhamdulillah secara kesejahtera sudah ada peningkatan karena banyak sekarang membuka UMKM baru sehingga kalau dari segi harus jelas kalau ada peningkatan jumlah UMKM yang ada itu sudah berarti pasti peningkatan perekonomian juga akan terangkan Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman dan Kapanewon Patok Kabupaten Gunung Kitul untuk Gunung Kitul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dalam pesona Yogyakarta, isi mewah. Dalam pesona Kulung Kidur, Andayani. Siapa kita bisa berisata yang menghasilkan istimewa ini? Namun bumi Andayani.